Terima kasih Tidak mungkin kepala sekolah atau sekolah bisa mendapatkan bantuan Karena apa? Kadang-kadang tidak tahu bagaimana caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ini udah hari nggak tahu hari keberapa yang jelas masih semangat untuk kampanye Serentak 2024 Kali ini aku mau ke daerah Kabupaten Kediri, tepatnya di Ngadilui sama di daerah Kandat Jadi seperti biasa, Partai Perindo dan juga aku, Fena Melinda SE, caleg DPR RI dari Partai Perindo Mau banget bertemu masyarakat dalam acara basar minyak goreng murah Rp5.000 untuk 1 liter Mau tahu kayak apa? Yang jelas pasti rame banget dan yang pasti bermanfaat Stay tune terus ya, jangan lupa untuk apa? Coblos Fena Melinda di 14 Februari 2024 Alhamdulillah guys, tuh kita udah nyampe arah ibadah minyak murah Tuh ibu-ibunya udah pada nunggu semua Assalamualaikum Nah ini dia Ya geng Mau nggak mau mau masuk bu? Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Nani udah pada rame banget Ya Assalamualaikum bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas izin Allah kita semua disini bertumpul dalam keadaan sehat wa alfiyar Amin Alhamdulillah Ibu-ibu berikut kabar ya? Happy? Happy Alhamdulillah Ibu-ibu seneng nggak ketemu sama saya? Seneng Saya tadi pagi subuh dari Jakarta Ini spesial ketemu sama Pajedengan Sedoyo Ibu-ibu udah kenal belum sama saya? Siapa namanya? Melinda 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 Sarjana Ekonomi Alhamdulillah Ibu-ibu semua udah pegang ya surat suara sama kalender Kalendernya dipajang di rumah Supaya tahu 14 Februari 2024 kita harus kemana? Ke TPS Ke TPS Untuk apa? No plus No plus ya Nggak boleh go put loh Ya Kalau go put nanti kita membuang kesempatan geng Karena satu suara berarti untuk 5 tahun ke depan Ibu-ibu Saya pengen tahu Ibu-ibu sudah tahu belum Kalau saya pernah jadi anggota DPR RI dari Dapil Panjedengan Sedoyo Udah tahu belum? Siapa yang sudah tahu? Ibu Kok tahu dari mana? Dari Sengah Dari Sengah Oh dari Sengah Ini udah sebagian ketemu sama saya ya? Tapi waktu itu belum terima minyak ya? Belum dapat ya? Mau pengobatan gratis juga nggak? Tau Emang pada sakit semua Ya Saya pikir pada sehat Ibu-ibu Mungkin bagi yang belum tahu ya Saya adalah anggota DPR RI dari Jawa Timur 6 Kediri Tulung Agung dan Berita Tapi tahunnya 2009 sampai 2019 Ada contohnya nggak gimana cara mencoblos? Ada nggak? Bukan Ibu-ibu Kalau kita lihat nanti di TPS akan ada 5 surat suara Ibu-ibu nggak perlu bingung Kalau tadi saya sudah menyebutkan caleg DPR RI Kalau caleg DPR RI itu surat suaranya warna apa sayang? Ibu-ibu Warna apa? Ibu-ibu Yang sebelah situ warna apa? Ibu-ibu Yang di belakang warna apa? Ibu-ibu Alhamdulillah Kalau sudah dibuka surat suaranya kita cari apanya dulu Pertanya 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 apa? Pertanya Peringger nomornya? Pertanya Kalau sudah ketemu Pertanya Pertanya Cari calegnya siapa namanya? Ibu-ibu Namanya Piro Ibu-ibu Kemudian Dico Ibu-ibu Dicoblos Coblosnya berapa kali? Ibu-ibu Nggak boleh dua kali G? Ibu-ibu Kalau dua kali tidak? Ibu-ibu Saya mohon doa restu dan juga dukungan yang G? Ibu-ibu Karena 14 Februari 2024 Saya kalau bisa terpilih kembali dari dapilnya Panjenenang Saya ingin melanjutkan perjuangan saya Ibu-ibu Upatai Perlindo Pekandangannya Persatuan Indonesia Apa harapan Bapak kalau saya terpilih kembali menjadi anggota DPRF? Harapnya dari warga sekitar itu cuma simbol Ibu-ibu Apa? Dan kalau berhenti kalau dengan anggota DPR RI Tadi saya sudah sampaikan Tergantung anggota DPR RI nya G? Oke? Kalau saya dulu di ruangan saya di Senayan Ada pekta turun agung, glitar dan keliling Jadi saya tanggai sekolah mana yang sudah, sekolah mana yang belum Yang sudah saya kunjungi kemudian saya lihat sebelum dan sesudah menerima bantuan Habis itu saya panggil dinas pendidikannya Sekolah mana lagi yang belum pernah saya kunjungi Dan tentunya perjuangan tidak bisa 10 tahun Setuju gak? Perjuangan itu harus dilanjutkan Karena apa? Karena namanya sekolah itu pasti punya masa Masa gedungnya sudah mulai dilek Apalagi waktu itu ujian nasional menggunakan komputer Bener gak? Ada program pro rakyat TIK Pak Itu dapat bantuan printer, komputer dan juga pemasangan internet di sekolah Nah, kepala sekolah kadang-kadang gak tahu program pro rakyat apa yang harusnya bisa mereka akses Bener? Begitu anggota DPR RI nya waktu itu saya turun langsung Makanya saya kerja ini dari hati Bu Saya kerja ini karena saya punya anak Saya merasa apa yang kita lakukan baik Insya Allah anak cucu kita yang akan menerima kebaikan Jadi itu yang saya ingin lanjutkan Pak Jadi tentunya 10 tahun tidak cukup nge Makanya saya ingin melanjutkan kembali Khususnya bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga, perpustakaan nasional dan juga pariwisata ekonomi kreatif Putri Ini saya berapa jadi Amin 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 Selain minyak goreng, minyak apa? Beras? Beras murah? Apa lagi? Gula? Apa lagi? Udah, itu aja. Jadi ini aspirasi masyarakat, tadi juga ada Bapak Niko menyampaikan bahwa pengen banget program pro rakyat itu bisa diakses secara merata di Kabupaten Kediri, Tulung Agung, Kediri, dan Kediri. Jadi ini mudah-mudahan menjadi stepping stone saya lagi untuk kembali menjadi anggota DAP Rary dari DAP Rakyat Kediri, Tulung Agung. Untuk jumlah minyak ini tadi ada berapa? Nah jumlahnya setiap hari karena titiknya banyak banget, hampir 1000-1500 liter minyak goreng kita jual murah. Mudah-mudahan bermanfaat. Keputangan dong untuk Pak Teperindo. Keputangan juga buat saya. Nanti tau buat siapa? Keputangan, Mereja. Benar. Alhamdulillah. Benar Balinda. Program umpulan apa dari Partai Perindu yang ditetapi, Mbak? Setau saya, setau ini itu, apa sembako, promo sembako itu. Kamu bilang bantu sih. Mbak, kalau menurut Mbak, Partai Perindu seperti apa sih? Membangun rakyat yang kecil, membangun bisnis-bisnis, rirausaha, kayak rumahan gitu loh. Setelah ketemu Bu Bena, Melinda Jara langsung gimana misalnya? Kesannya, ibunya humble banget, merakyat, gitu sih, bisa, apa ya, kayak merangkuh rakyat. Harapannya dengan... Terus kesannya setelah ketemu Bu Bena, Melinda Jara langsung beripun, Bu. Senang-senang sekali. Senang sekali. Dan bukan Bu Bena. Bu Bena. Jadi. Melinda jadi. Anggota-nggota yang bener. Yang baik sekali. Alhamdulillah guys, ini adalah titik kedua aku, tuh. Ini sudah ada di daerah, tetap di Kediri. Rame banget nih, karena ada di rumah warga. Jadi kita langsung aja tuh, lihat tuh. Assalamualaikum, tuh. Iya, halo mbak. Jadi, kalau di desa tuh gitu, pasti ibu-ibunya heboh semua, tuh. Iya, halo mas. Iya. 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 Halo ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. 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 Tuh. Assalamualaikum. Iya, pak. Iya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam Anmen G Lewat sini ya 2020 Kita kemana nanti? Ke TPS Ngapain? Coblos Gak boleh gomput ya Kalau gomput kita rugi Karena apa? Satu suara menentukan Indonesia 5 tahun ke depan Alhamdulillah sekarang kita ada di Densa mana nih? Densa mana nih? Kecamatan? Kanda Kabupaten? Kami Ibu-ibu seneng gak ada basah tebus minyak murah 5 ribu? Seneng gak? Mau ada gak? Mau sering-sering gak? Alhamdulillah Jadi ini sekaligus kampanye Tapi juga sekaligus jaring aspirasi Tadi ada aspirasi dari anak muda Tapi juga dari ibu-ibu Katanya pendidikan khususnya program pro rakyat yang kurang merata Jadi mudah-mudahan Rauhnya saya kesini bisa bermanfaat Ini pasti berguna banget kan? Karena sekarang mahal ya minyak ya? Iya Berhasil Jadi banyak banget keinginan mereka Untuk partai Perindo khususnya yang banyak banget program pro rakyatnya Untuk lebih menyentuh mereka dengan kebutuhan-kebutuhan pokok Seperti basah ini Dan satu hari ini Alhamdulillah Saya sudah menyalurkan 1000-1500 minyak goreng murah Dengan kualitas yang bagus nih bagus loh bu Mau masak apa nanti? Masak Masak-masak Jadi ini berguna banget buat ibu-ibu Ya mudah-mudahan kampanye kali ini bisa menyentuh masyarakat Sehingga mereka bisa memilih wakil rakyat yang benar-benar amanah Terus kesannya dengan acara besar tebus murah minyak ini pripon? Orangnya pripon bu Baik Oke terus Semoga sempatnya Juni lagi Patin Ini tadi dapat harga berapa bu? 5 ribu Oke Oke Mbak setelah ketemu Bu Vena Melinda secara langsung Kesannya seperti apa ya? Sangat-sangat bahagia banget Seneng banget Ternyata Mbak Vena itu orangnya cantik Baik Bermasyarakat banget Terus hari ini ada acara apa sih? Acara beli minyak murah 5 ribu Dapat 1 liter minyak Sekitar 10 ribu Ya 10 ribu Ya 11 ribu Tai semua ini talibu sub indo by broth3rmax